Ya, saya yang disebut Daud, hidup saya sebatang karang, asal saya dari buku, baik di harga. Saya dapat gambar ataupun dapat informasi di daerah Aceh, itu ada Kiai Mansur. Jampai pemakai pendapatan memang sangat bagus, baik ini hari, saya berangkat ke rumah Kiai Mansur di daerah Aceh, lambat-lambat. Ya, saya yang ketelah silau. Tempat tinggal saya di daerah bubis itu tempat bertedung. Sebenarnya, hidup saya sebatang karang, jangan lagi bini, orang tua juga gak punya. Tapi saya gak putus asa, sebab ada ucap paribahasa mengatakan, kuda lari gampang dihuru, nasib orang siapa tahu. Tapi kalau memang saya pikir, hidup kalau kepadanya sendiri, siapa yang mau jalani? Saya mau dagang gak punya modal, mau ngelamar kerjaan di bagi, saya gak punya ijazah. Jangan salah satunya, saya mau cari ilmu kebagian Aceh yang disebut Kiai Mansur. Ah, baik, sebelum saya perangkat kebagian Aceh, saya mau latih pendapatan apa jadi. Go! Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, saya mau latih pendapatan apa jadi. Jangan salah satunya, alot sepuluh半as2. ngomong-ngomong ini murid gue belum sampai ini di bel gue mau ngapain HP nggak apa di bel jadi gue tiap hari tepap aku ada satu nggak ada yang datang ketemu ya ngomong-ngomong ini murid gue belum sampai juga ini belum ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong yang siapa ya asal asal dari asal dari bukis ngomong-ngomong-ngomong ini begini ya dia namanya masih ngomong-ngomong dari bukis jadi lu ke bawahan kemarin ya nggak ya iya berapa bawaan Pak Kiyahi saya jalan dari bukis kemarin begini ini begini gue mau nanya tujuan lu kemarin ini maksudnya mau apa ya tujuan saya sih mau nyari jamber pemakaian nama Pak Kiyahi ini oh mencari elmu mencari elmu gue jaga diri itu maksudnya begitu itu begitu saja ngomong ini lu sama sendiri ini sendiris saya adalah gubu-gubu mandari pagi mpuk aja gububu-gubu banyak ini datang cuma satu ini Bapak Assalamualaikum untuk vicin walaikumsalam Alhamdulillah datang lagi menyanggobak hari terus di pagi untuk buka ini siapa lagi saya si laut dari dari bubis ke banyak kamu terlalu banyak disini orang bubis di belakang banyak orang bubis jadi datanginnya ke Aceh ini dari bubis tujuannya ini mau apa ya tujuan saya begini Pak Kiai sebelum saya membahas cerita kalau ceritain panjang ya ya saya masih ingat aja Pak Kiai sebab saya hidup sebatang karak kalau laksana piting itu nyelap di daun Pak Kiai saya mau mengadu-mengadu sama siapa saya nggak punya saudara dari datangnya kemarin tujuannya mencari ilmu barangkali jaga diri yang namanya manusia takut-takut namanya orang yang namanya saya punyangan takutnya kemana-mana takut saya dihina sama perempuan saya minta cabai pemakai itu olah sasnya Oh pengennya pengennya kayak begini laut antara tahu tuh karena yang sampai keluar ini kan si Daud Oh ini yang namanya sama saya dari bukis kenalin Dewa ini sudah Daud nah pelaturan perguruan di sini siapa yang sampai keluar dan yang paling tertua nah kemari kakak seperguruan jadi betul-betul mencari ilmu ini ya saya yakin 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 iya nyari-nyari kalau ngeyakin kenapa ya suatu saat iya berjumatnya jauh dari bukis ke Aceh jauh walaupun ujah terpaksa saya tetap perjalanan berapa hari kira-kira itu juhari-juh malam Oh juhari-juh malam kaki pada melentuk ya boleh darjangan aja nggak bisa mau negeri nggak punya duit sekarang begini karena memang tujuannya mencari ilmu Iya gua juga enggak sempurna membuat banyak kurik bukan sedikit ke membongan rebuan ngurit bagi Alhamdulillah udah kata-kata saya Pak nah ini begini sekarang karena lututnya mau jadi gua banding dulu udah habis dibanding buat tes sempurna saya malas mandi sebab saya juga penghujanan keanginan ya udah dingin ya berhubung disuruh sama kiailah malah saya tunggu pindah itu apa-apa doang dan keras nggak apa-apa yang penting nah ini begini yang namanya ilmu takut-takut dimana-mana sombong punya itu bukan yang bakal jagoan iya buat jaga diri jangan sombong jangan tak kabul karena takut memalui sekarang gue pengen tahu setelah dites ketahuan ketahuan lebih terjago yang kebukum petang-tahuan aduh 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 nah aku ngakut di luar sana nggak ngelaluin nah saya begini pakai kalau memang pakai yang tahu ujian pendapat saya sama silam baik ya itu gue liatin pengen tahu ayo langsung belakang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.